Kitab Ayub, Pasal 21 Jawaban Ayub Orang jahat kelihatannya tetap makmur. Ayub menjawab, Dengarkanlah aku, biarkan aku berbicara. Setelah itu, silakan kalian melanjutkan cemohan kalian. Apakah aku mengadu kepada manusia? Bukankah aku mengadu kepada Allah? Jangan heran jika rohku menjadi gelisah. Lihatlah aku yang mengerikan ini. Maka kalian akan menutup mulut kalian dengan tangan karena heran. Bahkan aku sendiri pun takut melihat diriku. Aku merasa ngeri dan gemetar. Mengapa orang jahat hidup senang, berumur panjang dan menjadi makin kuat serta berkuasa? Mereka hidup sampai anak-anaknya menjadi dewasa, bahkan cucu-cucunya juga. Rumah mereka bebas dari ketakutan karena sangat aman dan murka Allah tidak mengancam mereka. Ternak mereka berkembang biak dengan cepat. Mereka dianugerahi banyak anak yang sehat dan bahagia. Mereka menghabiskan waktu mereka dengan bernyanyi-nyanyi dan menari-nari diiringi musik. Mereka kaya, tidak kekurangan suatu apapun. Dan sampai pada akhir hidupnya, mereka tetap makmur. Mereka mengalami kebahagiaan. Padahal mereka menolak Allah dan tidak peduli akan segala jalannya. Mereka mengejek, siapakah Allah yang maha kuasa itu? Mengapa kami harus beribadat kepadanya? Keuntungan apakah yang akan kami peroleh dengan berdoa kepadanya? Memang, orang jahat kelihatannya hidup makmur. Namun demikian, hal itu bukan karena kuasa mereka sendiri. Aku tidak mau berurusan dengan orang-orang semacam itu. Jadi, apakah orang-orang jahat selalu luput dari hukuman? Apakah mereka tidak pernah mengalami kesusahan? Apakah Allah tidak membagikan kesakitan kepada mereka dalam murkanya? Sehingga mereka akan seperti jerami atau sekam yang ditiup angin topan. Kalian mungkin berkata, pastilah Allah akan menghukum anak-anaknya. Tetapi, aku berkata bahwa seharusnya orang yang berdosa itu sendiri yang merasakan hukuman dosanya, bukan anak-anaknya, supaya ia sadar. Ya, biarlah dia yang dibinasakan karena dosa-dosanya. Biarlah dia yang merasakan murka Allah yang maha kuasa. Karena bila ia mati, ia tidak dapat bersenang-senang lagi dengan keluarganya. Tetapi, siapakah yang dapat mengajar Allah, hakim yang maha adil itu? Bukankah ada orang yang mati dalam keadaan sehat, kaya, gemuk, dan makmur? Dan ada juga orang yang mati dalam keadaan sangat miskin dan tidak pernah menikmati kemakmuran. Kedua-duanya sama, dikubur di dalam tanah dan dimakan habis oleh cacing. Aku tahu apa yang ada dalam pikiran kalian dan perasangka kalian terhadap aku. Kalian bertanya, Di mana rumah si kaya dan si penguasa? Di mana tempat tinggal si jahat yang dibinasakan karena dosa-dosanya? Tetapi aku menjawab, Tanyakanlah kepada mereka yang sudah berpengalaman. Maka mereka akan memberitahukannya kepadamu. Yaitu, bahwa orang jahat biasanya luput dari malapetaka dan lolos pada hari murka Allah. Tidak ada orang yang berani menegur dia secara terang-terangan. Tidak seorang pun yang menuntut balas atas perbuatannya. Kuburnya dianggap keramat, dijaga dengan penuh penghormatan. Pada saat penguburannya, banyak sekali orang yang mengantar dia. Ada yang berjalan di depannya pada saat pemakamannya. Dan ada pula yang berjalan di belakangnya. Bagaimanakah engkau dapat menghibur aku kalau seluruh dasar jawabanmu itu salah?